Israel pernah enggak diurapi pakai minyak dan disebut masyarakat? Enggak, enggak pernah. Ya berarti dia bukan raja, gitu aja sih. Ya itu dulu enggak ada bilang presiden Israel itu adalah raja. Ya kalau lu pikir presiden bisa jadi raja ya itu... Bukan, raja-raja dunia di kota-kota, di Edom, di situ kan dibilang raja sekalipun tidak diurapi oleh Tuhan, kan begitu. Bukan harus Israel saja yang dia bukan raja, dibilang presiden adalah raja. Bukan cuma itu, raja-raja di sini adalah pemimpin-pemimpin ini bahasa figuratifnya, begitu. Oh kalau untuk Israel prakteknya enggak ada figuratif, praktek di Israel itu adalah ritualistik. Wahyu, nah becat kita-kitab di situ ketika raja-raja berbicara... Kalau kita pahing sama gua, gua enggak mau ngelirik, dengerin juga malu, gitu loh. Ngapain? Ini, Itzat. Nah, kalau gua hadir nih kan, walaupun gua enggak bener, dihargai dong argumentasi orang. Kayak gua ngargain argumentasi orang, gitu. Terserah sih, lu mau ngebacot beberapa jam juga. Ya jangan bilang ngebacot lah, itu kan kata-kata-kata provokatif. Kalau Ishak, kalau Ishak ngobrol sama gua langsung blunder, pakai kata ngebacot. Enggak, itu memang faktanya gitu. Enggak, kenapa sih? Kenapa sih setiap Ishak berhadapan dengan aku, terus kok blunder gitu? Blunder gimana? Gua kan bilang. Kenapa tuh selesai luar kata ngebacot, gitu? Gua enggak percaya yang namanya perjanjian baru. Coba gini aja deh, Itzat. Kapan ketemu nama gua ngobrol 24 mata sama gua, berani enggak? Coba, lu ntar di depan gua, lu ngomong, lu jangan banyak pancot, dan lu berani ngomong kita. Kalau depan gua mah lu, saya ngobrol, gua ajak berantem lu. Sekarang, ya matiin lu, sekalian. Kita berantem, kemudian kita ketemu. Ya kalau lu berani, lu dateng ke Surabaya sini, gua hajar lu. Oke, alamat lu minta, minta Google Maps lu sekarang. Lu dateng ke Surabaya sini, gua sampe lu. Gua dateng ke Surabaya, gua minta alamat lu, gua minta alamat lu, gua kasih sekarang alamat Bekasi sama lu. Ngapain lu, lu dateng aja ke sini lu, daripada banyak bacot, lu dateng sini ke markas. Kasih alamatnya. Lu cari gua dikenang walaf. 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 sabar-sabar prosen sabar-sabar prosen Iya tapi kayak gitu nggak usah lo omongin gitu gitu setahu gue kan kemarin dia diusir dari kekosanya nggak punya kuasa kok dia jalan-jalan jalan-jalan jalan penggosian yang biasanya cuman saya juga mikrofon -like lanjut-lanjut kan mikrofon aja lu diusir dari kosan gitu kok positif dari kosan Gimana maksudnya iya masalah prosemen pas yang lain wih kencengko berantem ya diurah 15 Surabaya proses tukang bosek Hai udah berusaha jangan ngomong jorok kamu enggak koser itu kamu kamu itu yang menjorok muka kamu kayak toilet gitu gimana jangan gitu Ishak kamu enggak boleh kecilah itu enggak koser mulutmu itu melanggar tawaran gitu kemarin tapi mau kosir saya punya pbhp bahagia buat kamu bilang nggak makan babi yang menulis pbhp makan babi kau bilang kosher gimana taik ntar dulu waktu kemarin sama saat gimana lu zoom zoom meeting sama gua katanya enggak perlu sahabat katanya itu beda-beda pandangan katanya Bro padahal memang hari Jumat ke-1 tuh teman-teman sih tidak sahabat lama sih Alem dimana dimana mau saya bilang di zoom meeting di zoom meeting Iya dimana mau saya bilang kalau zoom itu melanggar sobat lu jangan ngawur lu sekarang ngobrol aja sama temen-temen lo disini yang yang udah saya semua jangan ngobrol sama gue gitu loh listrik siap-siap ngobrol sama temen-temen tapi kalau bisa lu bisa buktikan listrik itu bisa melelehkan logam atau memasak makanan listrik ini HP ini ya itu baru lo benar tapi kalau kompleksnya keluar dari situ ya kalau hari sabat boleh Zuma enggak nanti gua salah tanya dulu mereka ya boleh orang fatwa itu aja baru ada 200 tahun yang lalu lintar dulu yang bilang boleh lu more lo musti ngomong dulu Rabi lo ngomong dulu jangan gelengkau yang memperbolehkan kan Mori gua gimana sih iya kan Mori lu belum ngomong ya up nggak paling sama mau jadi mau nanya apa mengelem-klaim sendiri aja kepentingannya apa mau di gua ngomong sama lo lo tuh sampah nggak bilang boleh sekarang lo untuk membuktikan lo kau sekarang bilang kepentingan apa ngapain gua nyari pembuktian emangnya penting banget lo presiden itu butuh pembuktian loh kan lu ga usah yang gilang-gilang yang bikin klaim emangnya lo emangnya lo Rabi gua muridnya Mori gimana bukan yang gua tanya lo Rabi tuh muridnya Mori yang mengikuti Mori gimana sih iya aja Mori nya kan bohong-bohong kan gua kan sebagai orang yang harus tanya dong sama yang sama yang otoritas yang membuat keputusan masa lu gua nanya malu yang lebih rendah dari Mori ngapain gue nyari pengakuan ini emang Kristen nyari pengakuan najis lo nggak perlu pengakuan buat apa lo nggak perlu pengakuan lo udah diusir dari kos ngapain lo pengen bikin-bikin pengakuan lo nggak bersama-sama tukang gosip gitu nanti urusan sama gue urusan berantem di Surabaya lo urusan ngobrol sama temen-temen lo Yudaisme boleh nggak Zoom meeting pada saat ah nggak ada dasarnya karena sih karena si Billy nggak begitu gitu nanti gue tanya Billy nih ya lu tanya aja sama dia itu kan urusannya dia itu kan hati-hati dia iya betul gua nanti lu tanya sama Mori lo yang sebenarnya lo Mori nya lo gua hadapi nama Billy ntar Billy punya nya Mori juga gitu aja lah goyim ngomong apa ranahnya aja ngomong-ngomong goyim ngomong-ngomong kayak toilet emang laki-laki kayak perempuan mulutnya yang kayak perempuan tuh lu tukang gosip yang bilang gue kayak perempuan kayak perempuan kayak ibu-ibu yang gosip ini itu kan lu lu yang kayak punya pembelajaran gosip lu yang lu yang lupa tutup mikrofon mikrofonnya khusus anggih под padan mu 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 Terima kasih telah menonton